Optimasi Optimasi adalah suatu proses untuk mencapai hasil yang ideal atau optimal sehingga nilai efektif dapat dicapai. Optimasi dapat diartikan sebagai suatu bentuk mengoptimalkan sesuatu hal yang sudah ada, maupun meracak dan membuat sesuatu secara optimal. Salah satu penerapan optimasi linea dapat kita lihat pada sebuah industri. Di dalam pelaksanaan produksi, sumber daya manusia, mesin, dan material harus dimaknai sebagai sumber daya yang terbatas. Banyak perusahaan yang tidak mempertimbangkan dan memperhitungkan keterbatasan sumber daya yang mereka miliki ketika menyusut perencanaan produksi. Tentu perusahaan ingin memproduksi sebanyak-banyaknya produk, namun keterbatasan sumber daya memaksa adanya alokasi yang optimum. Dengan melakukan optimalisasi sumber daya, bukan tidak mungkin keuntungan maksimal dapat diperoleh. Saya asli pemilik usaha dengan nama Elaku Kayu, berlokasi di Janti, Yogyakarta. Biasanya dari, kalau dari kota, biasanya dari Klaten, kemudian dari Bayu Nari, kemudian dari Jogja juga. Dari pengumpul-pengumpul yang mengumpulkan bahan-bahan metal, dia sudah tidak terpakai. Utamanya, ia berbahan jati dan masuk ke atap beli awas. Ini lebih banyak, karena banyak faktor. Yang pertama, justru dengan teknologi, saya bisa memasarkan produk saya dengan online praktis menjangkau konsumen yang sesuai dengan segmen produk saya. Kemudian, yang namanya mebel, itu kan hampir menjadi kebutuhan setiap rumah. Karena setiap rumah, ada kebutuhan lemari dan itu tidak hanya satu lemari. Karena produk saya, itu segmennya keluarga, umur 30 ke atas, maka ketika ada keluarga baru, keluarga baru, pasangan baru menikah, mereka butuh lemari. Sepanjang saya bergelut dengan webel awas bertahun-tahun, stok bahan itu tidak akan pernah habis. Dan saya belum pernah kehabisan, karena biasanya di desa-desa, itu banyak webel-webel rusak yang kemudian dibiarkan habis saja. Padahal itu masuk ke atap beli-webel vintage dan dari sisi bahan berbahan jati. Kenalanya kalau di waktu rumah masyarakat, ada masanya penjualan mebel awas itu sepi, karena situasi pasarnya memang lagi sepi. Kalau di kendala produksi, sebenarnya tidak ada kendala yang berhati dari sisi produksi. Paling ya, menaikan harga bahan baku, itu yang membuat kita menaikkan harga penjualan. Dan kadang-kadang, apa namanya, itu membuat barang menjadi susah keluar atau susah naik. Barang semakin limited, itu yang menjadikan harga produk baku lawas naik. Solusinya, yang pertama, kalau harga bahan baku, Misalnya, harga bahan baku lemari naik, berarti saya harus memilih lemari yang tingkat perbaikannya minim. Karena kalau banyak servis, kalau banyak perbaikan, berarti saya harus mengeluarkan biaya produksi untuk membuangnya tenaga kerja. Kesimpulannya, dibanding beliau menjual mebel awas tersebut dalam kondisi rusak, beliau memutuskan untuk menjual mebel awas tersebut dengan cara mereproduksi mebel awas tersebut, sehingga menjadi produk yang layak untuk dipasarkan. Dengan cara itu pula, beliau mendapatkan hasil margin keuntungan yang lebih besar. Setelah mendapatkan margin keuntungan yang besar tadi, Pak Haji memaksimalkan proses produksinya, yaitu dengan cara memaksimalkan sumber daya, yaitu dengan memilih stok bahan untuk dijadikan mebel awas reproduksi tadi, yang tidak membutuhkan perbaikan atau servis yang mayor, sehingga bisa menekan biaya produksi. Oke, sampai sini saja perjalanan kelompok 7 yang telah menjelaskan tentang optimasi linear, dan turun langsung untuk menanyakan kepada UMKM apa penerapan optimasi pada usaha mereka. Dan special thanks untuk Pak Haji dari Lelaku Kayu karena telah membantu progres tugas kami. Sekian dan terima kasih. Bye-bye.